Halo assalamualaikum semuanya Selamat datang di Dapur Anglo Hai kita ketemu lagi masih di channel Dapur Anglo Oke dan video kali ini Aku akan membuat camilan ya Dari bahan yang sederhana tapi enak Yaitu kreasi tapioca dan pisang Nah ingin tahu seperti apa cara buat camilan ini? Yuk langsung aja kita simak videonya bersama-sama ya Nah ini ada kelapa parut Kita kasih sedikit garam Lalu ini kita aduk rata dulu Oke dan setelah rata Kita tambahkan 1 lembar daun pandan Oke dan ini akan kita kukus Selama kurang lebihnya 15 menit Dalam kukusan yang sudah mendidih ya Sambil menunggu Ini kita akan menyiapkan pisangnya Ada 3 buah pisang Aku pakai pisang kepok Kita haluskan dulu pakai garpu seperti ini Nah ini sudah halus semua Kita sisihkan dulu Kita ke kelapanya lagi Ini sudah matang ya Sudah 15 menit Ini siap untuk kita angkat Nah komponen lainnya Kita akan buat kincah Ini ada gula merah Daun pandan Kemudian kita kasih sedikit garam Lalu ini air Kita tambahkan ke dalam tepung maizena Sedikit Kita aduk rata Lalu kita campurkan dengan gula merahnya Dan kita masukkan air lagi Oke kita aduk-aduk dulu Sebentar Supaya rata Dan siap untuk kita masak Oke pakai api yang agak kecil aja Ini kita masak sampai dia mendidih ya Dan agak mengental Gula merahnya semuanya juga sudah larut Nah ini dia sudah mulai mengental ya Seperti ini Kita matikan Nah kita akan membuat adonannya Ini ada tepung tapioca Lalu kita tambahkan air Masukkan pisangnya Yang tadi sudah dihaluskan Oke dan ini kita aduk-aduk dulu Oke dan ini kita masak Pakai api yang agak kecil aja Sambil terus kita aduk-aduk ya Sampai dia warnanya mulai agak bening Dan aku juga mau ucapin terima kasih sekali Buat kalian semua yang sudah menyaksikan Dapur Anglo Dan ngikutin kita terus Buat kalian yang belum subscribe Boleh banget untuk silahkan Tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman Terima kasih Oke ini sudah matang Kita pindahkan ke dalam wadah Kita tambahkan tepung tapioca Ini totalnya 10 sendok makan Aku masukin secara bertahap ya Sambil kita aduk-aduk seperti ini Masih panas pakai sendok dulu Oke tambahkan lagi yang sebagian Oke dan sekarang aku mau pakai tangan aja Supaya lebih gampang Nah ini sudah rata seperti ini Ini bisa kita bagi menjadi beberapa bagian ya Karena kita mau kasih warna Supaya tambelannya lebih menarik ya Lebih cantik Oke ini aku mau bagi jadi 3 bagian Yang ini mau aku kasih warna merah Secukupnya aja ya Oke langsung ini kita Mulai nih seperti ini Supaya warnanya merata Oke ini sudah rata seperti ini Ini siap untuk kita bentuk Ambil sedikit adonan Kita bulatkan ya Oke ini untuk wadahnya Sudah aku kasih tepung tapioca sedikit ya Supaya nggak nempel Oke ini sudah selesai semua Siap untuk kita masak Kita rebus ya Dalam air yang sudah mendidih seperti ini Sampai dia mengapung ya Atau matang Nah ini setelah dia sudah mengapung semua Ini siap untuk kita angkat Ini sudah matang Lakukan hal yang sama ya Untuk warna yang lainnya Oke dan ini langsung mau aku masukin Kedalam kelapa parutnya Ini pandannya sudah aku buang dulu tadi Oke dan kita gulingkan Kedalam kelapa parut seperti ini Oke lalu ini kita bisa sisihkan Kedalam wadah Nah untuk warna yang lain juga sama ya Seperti itu Oke dan ini dia Jajanan kita Kerasi dari tepung tapioca dan pisang Siap untuk kita nikmati Nah diatasnya bisa kita kasih Kincangnya ya Atau gula merahnya Yang sudah kita masak tadi Oke selamat mencoba di rumah Semoga video kali ini Bermanfaat untuk kita semua Sampai jumpa di video Dapur Anglo yang berikutnya Jadikan memasak itu mudah Bye Sampai jumpa di video selanjutnya